Inilah aksi relawan bantuan darurat Indonesia Balikpapan yang didukung Transkonjaya dalam merespon permintaan warga secara cepat untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Kegiatan yang dilakukan dari 23 Maret hingga 10 April ini sudah menyemprot disinfektan 3.195 rumah warga di 5 kecamatan yang ada di Balikpapan. 10 pos jaga, 8 pos syandu, 10 sekolah, 5 gereja, 18 musola, 1 pihara, 2 perkantoran, 2 kapal, 1 hotel, 1 supermarket, dan 2 rusun. Penyemprotan sudah mencapai kampung-kampung yang jauh dari kota seperti Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur. Permintaan penyemprotan yang dilakukan Banda Transkonjaya ini dilakukan secara cuma-cuma tidak dipungut biaya. Namun demikian warga yang belum dapat jatah penyemprotan harus melakukan permintaan secara tertulis ke Yayasan Banda Indonesia melalui koordinasi dengan RT. Sehingga pergerakan relawan terarah dan atas dasar permintaan warga yang ingin mendapatkan ketenangan. Untuk perumahan warga yang akses jalannya luas dilakukan penyemprotan dengan mobil spray. Sementara untuk rumah ibadah, sekolah, dan rumah warga yang berada di gang sempit relawan secara personal melakukan penyemprotan dengan mesin spayer gendong. Warga saat ini berprinsip lebih baik mengontak relawan untuk melakukan penyemprotan karena lebih cepat direspon, sehingga membuat warga tenang. Memang dari pihak Banda Indonesia itu ada kepedulian sosial yang tinggi, di mana kami sendiri ada rasa panik, kemudian tiba-tiba ada bantuan yang mendadak seperti ini cukup bagus. Dan saya berharap ini bisa diteruskan. Untuk disinfektan, para relawan ini mendapat suplai dari BPBD Kota Balikpapan. Namun untuk alat pelindung diri, sampai saat ini mereka belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Semua dibeli sendiri dan sumbangan dari para donatur. Karenanya selain melakukan penyemprotan, mereka juga membagikan sembako dan vitamin untuk meningkatkan imun tubuh kepada warga yang tidak mampu. Kegiatan penyemprotan dari masing-masing di wilayah-wilayah pemukiman, RT, fasilitas umum. Kami juga turut memberikan bantuan berupa sembako untuk warga yang benar-benar terdampak dari adanya COVID-19 ini. Dan untuk menghindari penyalahgunaan momen corona, masyarakat diminta waspada kepada oknum yang mengatasnamakan relawan. Relawannya melakukan penyemprotan resmi menggunakan atribut identitas organisasi dan dilengkapi dengan surat tugas dan tidak memungut bayaran. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, Ainius melaporkan.